Intro Setelah tadi kita sempat beristirahat bentar, makan juga termasuk, kita sekarang mengarungi Danau ini menuju kawasan pasir kuning di ujung sana dengan menaiki kapal kecil dan sebentar lagi kita akan menemui kawasan pasir kuning dan juga kerambikan Tempatnya keren banget, masih dalam rangka kita menjelajahi kawasan semuanya Jangan lupa untuk menjelajahi kawasan semuanya Tapi yang di taman-taman orang itu bangin bang Mereka menjelajahi kawasan semuanya Kaya... sampai di kawasan pasir kuning namanya sebelum kita akan kelihatan keramikan dan betapa kayanya kandungan alam minyak bumi yang ada di Kampung Barat ini kita harus rela melewati tempat-tempat ini dulu nih lihat kan kakek-kakek kita lihat kan kita juga harus melewati rute nyebrang sungai tadi ini sungai kecil di belakang saya sebelum kita melanjutkan trek lagi ke bagian dalam begini suasananya tapi kita penasaran kalian lihat di bagian dalam sebuah kawasan keramikan nah wuhuu treknya masuk ke hutan nyebrang sungai dan sekarang kita ada di kawasan padang ilalang semua ini semua ah kita masih ada perjalanan sekarang lewatin dan melalui rute dan tracking tadi kita sekarang sudah ada di kawasan kawasan nirwana sebutannya berasal dari sorga gak loh jadi ini adalah kawasan yang memang penuh sulfur ya kawasan biotermal ada bantuan yang bentukannya unik banget terus di ujung sana coba dilihat tuh iya kan asap-asap mulai mengepul itulah bagian dari biotermal kawasan suwo kita mau lihat lebih dekat apa yang terjadi di tempat asap mengepul itu sangat menarik kan penasaran ikutin terus kita sudah ada di kawasan nirwana yang paling keren lo musti lihat itu dia keren banget kan jadi kawasan ini penuh dengan kandungan belerang sulfur ya asap-asap itu adalah gabungan dari sulfur dan juga ada kawasan atau kandungan air panas yang ada di dalam terdiri terdiri ini dalam atas kita bisa mendekat dengan beberapa kawasan nirwana yang ada di sana Karena kalau sudah terlalu dekat Bisa berbahaya buat kita para pengunjung Ada beberapa bagian yang memang gak boleh terlalu dekat Karena kandungan sulfurnya begitu kuat Dan itu cukup bahaya buat pengunjung Kalau tidak terlalu dekat Tapi ada di bagian ini Keren banget Gak rugi rasanya melalui banyak rintangan Trekking Terus kita ngelewatin dua sungai Hingga sampai ke kawasan ini Yes Dilihat kan berasap-asap Ini adalah kandungan sulfur dari kawasan ini Sehat disini Karena ada zat-zat sulfur yang membalur kulit kita Seri kesini sih Tapi kayaknya gak sanggup juga kalau sering kesini Jika tadi kita sudah ke kawasan Nirwana Sekarang adalah spot terakhir dari kawasan Suwoh yang kita kunjungi sepanjang hari ini Ini adalah keramikan namanya Jadi kenapa disebut keramikan karena dataran luas atau tanah di kawasan ini Itu mengeras dan membentuk seperti keramik gitu Ini kawasan luasnya Coba lihat di bakang serana Keren banget kan Dan dalam kawasan ini masih sama seperti di kawasan Nirwana Ada kandungan sulfur Juga ada kandungan geotermal yang ada di dalam surut bumi Di beberapa bagian ada tanda seperti ini Itu dilarang untuk dilintasi Karena kandungan sulfur di bagian tersebut Lumayan parah ya Dan sangat berbahaya jika untuk perunjung Nah ini ada tanda-tanda seperti ini Berarti kita harus patuhi untuk jangan lewat dari kawasan ini Keren, kita foto-foto dulu disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!